Oke, sekarang kita akan coba solve FizzBuzz Problem Nah, apa itu? FizzBuzz Jadi, FizzBuzz itu Mantunya gini Kalau ya, ini number Kalau bilangan apapun ya, bilangan apapun yang habis dibagi 3 Maka akan menampilkan Fizz Dan kalau bilang apapun yang habis dibagi 5 Maka akan menampilkan Buzz Nah, kalau habis dibagi 3 dan 5 Maka akan menampilkan outputnya itu FizzBuzz Oke, simple ya Kita akan coba implement Ini test case-nya, kalau 2 berarti kosong aja nanti Kalau misalkan 60 berarti bisa habis dibagi 3 Habis dibagi 5, jadi FizzBuzz Kalau 3 berarti Fizz, 5 buzz, 20 buzz Ini harusnya Buzz Kalau 15 berarti FizzBuzz Nah, sekarang kita bikin function FizzBuzz Mudah aja ya Berarti disini ada 6-nya 6 integer Number ya Nah, kembaliannya nanti berapa? String Fizz atau buzz atau kosong Nah, disini kita cek mudah-mudah 6, jika 6-nya itu kita modulo Modulo itu sesuai pembagian ya Nah, jika modulo 3 hasilnya 0 Yang gak ada sisa maksudnya Yang gak ada sisa Maka kita return Fizz Nah, kalau misalkan Jika else mungkin ya else 6-nya itu di modulo 5 Sisanya 0 Berarti kita return aja Buzz Gitu Nah, tapi sebelum itu di atasnya kita cek Untuk yang kedua-nya Jika 6-nya itu di person Di person pula Di modulo 3 dan 6-nya itu di modulo 5 Nah, dia 0 Gitu ya Gak ada sisa Nah, maka kita return Kita return Fizz buzz Nah, gini Kita pake if aja lah Fizz Nah, kalau gak berarti kita return aja Kosong ini Oke, udah Sekarang kita cebaran Go test Fizz buzz Yo, berarti ya Gitu 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 Gitu